Pandangan fraksi Golkar melalui jurubicaranya dalam rapat paripurna yang digelar pada Jumat kemarin, meminta pemerintah daerah agar segera melakukan inovasi wisata, guna meningkatkan pendapatan pajak daerah, terciptanya lapangan pekerjaan dan juga dapat memicu pertumbuhan ekonomi. Hal itu disampaikan jurubicara fraksi Golkar Sidik Marianto pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Selatan dalam rangka pengambilan keputusan DPRD terhadap peran perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah di ruang sidang utama DPRD setempat. Dalam pandangan umum itu, Sidik menyampaikan agar pemerintah atau instansi terkait dapat berperan aktif dalam melakukan promosi terhadap pariwisata melalui sosial media untuk menarik wisatawan. Hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pajak dan retribusi daerah. Ia juga menyampaikan perda yang sudah disepakati agar segera disosialisasikan kepada masyarakat umum supaya masyarakat dapat mengetahui, mematuhi, dan dapat menjalankan peraturan tersebut. Terakhir, fraksi Golkar juga meminta agar pemerintah dapat mengawasi pendistribusian hasil pajak dan retribusi daerah untuk dipergunakan sebaik-baiknya. Untuk disusun sebagai payung hukum dalam pembangunan dan kemajuan daerah Kabupaten Lagu Selatan, namun demikian, fraksi Partai Golkar memiliki saran dan rekomendasi sebagai berikut. Yang pertama, terkait dengan bariwisata agar pemerintah melakukan inovasi bariwisata guna meningkatkan pendapatan pajak daerah, menciptakan lapangan pekerjaan, dan juga memicu pertumbuhan ekonomi, dan agar pemerintah atau instansi terkait berperan aktif dalam melakukan promosi terhadap bariwisata melalui sosial media, guna menarik wisatawan, tentunya ini adalah satu upaya dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah. Agar perda yang sudah disahkan nanti ini dapat disosialisasikan kepada masyarakat umum, agar masyarakat dapat mengetahui, mematuhi, dan dapat menjalankan peraturan tersebut.